Penelitian oleh tim peneliti Balit Bank Agama Makassar di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menemukan sejumlah fakta menarik. Penduduk Sebatik rupanya didiami mayoritas warga asal Sulawesi Selatan. Angkanya sangat mencolok, yakni mencapai 94 persen. Menurut cerita, pada saat itu, sekitar tahun 1997, ada seorang imigran bugis yang bernama Haji Bedurahim, itu yang datang ke Pulau Sebatik. Dan itulah yang menurut konon kabarnya adalah termasuk yang pertama-tama datang ke Pulau Sebatik. Dan kemudian beliau menerikan suatu pemukiman yang sekarang itu disebut dengan Seinyamuk, yang kalau di wilayah kecamatan sekarang itu di Kecamatan Sebatik Timur. Nah, semenjak dari situ, imigran-imigran orang-orang bugis lainnya datang ke wilayah tersebut. Dan memang, kalau untuk pada masa sekarang, kebanyakan mereka imigran bugis tersebut datang untuk masuk ke wilayah Malaysia untuk menjadi TKI. Tentu dengan melalui Pulau Sebatik sebagai jalan masuknya. Nah, kemudian pada waktu masa kerja mereka habis, mereka tidak langsung pulang ke kampung mereka, di Sulawesi Selatan, seterusnya. Tapi mereka kemudian malah banyak yang menetap di Pulau Sebatik ini, membuka lahan. Karena pada saat itu ya mungkin, selahan Pulau Sebatik itu belum sepadat sekarang. Menariknya, dalam bertransaksi sehari-hari, penduduk Sebatik lebih dominan menggunakan uang ringgit dibanding uang rupiah. Bahan-bahan kebutuhan pokok mereka juga lebih banyak dipasok dari Malaysia ketimbang dari Indonesia. Gak udah di dadaku, ringgit di dompetku. Indonesia jiwa ragaku, Malaysia di perutku. Ini semacam ada gium di sana bahwa secara ekonomi, sangat kebergantungan pada Malaysia-Norain Trade. Dan ini kalau saya melihat, lebih pada pertimbangan rasional pragmatis. Sehingga tidak bisa kita ponis, karena hal tersebut kita ponis misalnya nasionalismenya persoalan. Atau nasionalismenya bermasalah. Karena ini tidak lebih daripada sekedar pilihan rasional pragmatis. Yang kedua juga terjadi problem, misalnya problem administrasi. Karena wilayah Sebatik Tengah itu menjadi wilayah arus perlintasan orang. Khususnya yang mau menjadi TKI di Malaysia. Sehingga problem administrasi menjadi persoalan. Mereka kawin di sana, sehingga anak-anaknya tidak memiliki dokumen kewarian negaraan yang jelas. Ketika sekolah di Indonesia, kebanyakan sekolah di wilayah Sebatik Tengah. Ini juga menjadi persoalan. Tidak punya pekelahiran, tidak punya dokumen. Begitu juga ketika pelayanan administrasi pernikahan. Ini terjadi persoalan, karena tidak lengkapnya dokumen-dokumen identitas. Sebagai penduduk mayoritas etnik, Bugis di Sebatik memiliki peranan penting dalam dinamika kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Mereka ada yang bertani, membuka lahan sawit, pedagang, hingga membuka sekolah-sekolah madrasa dan pesantren. Mereka mendominasi Pulau Sebatik dan banyak yang beroperasi sebagai pedagang. Mereka banyak menjadi pedagang di pasar-pasar yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Sebatik. Kemudian ada juga yang menjadi petani. Kebetulan ada lahan yang banyak dibuka sekarang itu adalah kelapa sawit. Nah, untuk bidang keagamannya memang mayoritas warga Bugis di sini. Ini juga memainkan peranan di mana salah satu organisasi keagamaan yang sangat besar di Pulau Sebatik ini adalah As Adiyah. As Adiyah ini adalah organisasi keagamaan yang berpusat di Wajok, di Sengkang, di Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar tahun 1980-an itu ada beberapa orang haji, haji Bugis, yang kemudian bersepakat untuk sama-sama mendirikan cabang As Adiyah tersebut di Pulau Sebatik. Dan sekitar tahun 1986 mereka mendirikan Madrasa Ibtidahiyah. Jadi ini merupakan cikal bakal dari organisasi As Adiyah Cabang Sebatik yang sekarang. Jadi tentu saat ini selain Madrasa Ibtidahiyah di bidang pendidikan juga As Adiyah ini mengelola pesantren. Sekarang membangun pesantren yang terdiri dari pesantren tingkat Sanawiyah dan tingkat Aliyah. Jadi terpisah bukan Madrasa Ibtidahiyahnya ya, ini agak belakangan datangnya. Kemudian lokasi As Adiyah ini sebenarnya hanya berada di kecamatan Sebatik Timur. Kebetulan saya melakukan penelitiannya sebenarnya Sebatik Utara dan Sebatik Utara ini ada beberapa desa, tapi ini berbatasan dengan Sebatik Timur, yaitu ada beberapa desa seperti Seipancang. Nah ini Seipancang ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah merupakan awal mula pemukiman orang Bugis di Pulau Sebatik, yaitu dimulai pada saat dibukanya sekitar tahun 1967. Kemudian juga ada namanya Desa Lapri, jadi ternyata memang ada beberapa desa di wilayah Pulau Sebatik. Ini mengambil nama-nama desa yang ada di Sulawesi Selatan ini, menunjukkan adanya koneksi antara penduduk yang ada di Pulau Sebatik dengan kampung mereka yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Tanah Bugis. Pulau Sebatik ini dicanangkan sebagai pulau santri, sehingga kita akan temukan beberapa pesantren di sana. Saya ingin mau cerita juga bahwa secara demografis dan secara kultural, masyarakat Sebatik itu 94 persen berasal dari Sulawesi Selatan, adalah perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang didominasi oleh suku Bugis. Sehingga kalau kita ke sana, kita akan merasakan suasana Sulawesi Selatan di Kalimantan. Penggunaan bahasa Bugis, penggunaan dialek Bugis, rumah-rumah panggung ala Bugis, dan lain sebagainya itu sangat jamaah kita lihat, kita ada dapati. Demikian pula, ini berpengaruh pada kultur keagamaan dan institusi keagamaan di sana. Kita akan temukan ASADIAH, DDI di sana, yang menjadi resursis keagamaan dalam bentuk madrasah maupun pesantren. Di wilayah saya, di Kecamatan Sebatik Tengah, itu memang tidak ada institusi pesantren tersebut, tapi setidaknya institusi pesantren yang ada di kecamatan-kecamatan sekitar, karena Sebatik Tengah itu ada lima kecamatan, itu cukup berpengaruh dalam membangun dinamika kebangsaan. Peran resursis keagamaan ini cukup penting, khususnya dalam lembaga pendidikan keagamaan. Ada satu sekolah juga yang saya temukan di sana, orang sebut Sekolah Perbatasan, karena memang tepat di tapal batas, yang sekolah itu didedikasikan untuk anak-anak TKI. Para gurunya menceritakan bahwa anak-anak itu bahkan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal, lebih banyak menggunakan bahasa Melayu Dialek Malaysia, dan di sekolah itu diedukasi kembali, dibangkitkan kembali juga semangat kebangsaannya, dan pengetahuan wawasan kebangsaan anak-anak tersebut, melalui pendidikan keagamaan, madrasah intidaiya dan madrasah dinia. Sampai sekarang tidak ada sama sekali konflik antara agama, konflik yang disulit agama antara warga yang beragama kristid, dengan warga yang beragama Islam ini ya. Karena sekarang ini, di samping orang-orang Bugis banyak juga warga-warga lain, yang warga-warga Muslim, terutama warga Islam, datang dari luar seluasnya seperti dari Pulau Jawa. Sementara itu, di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, tim peneliti Balitbang Agama Makasar pun menemukan hal menarik. Bisa dikatakan, keadaannya kebalikan dengan perbatasan Malaysia. Di Muaratami, Papua, yang menjadi perbatasan dengan Papua Nugini, Indonesia lebih superior. Nah, hubungan antara orang-orang distrik Muaratami itu dengan PNJ sangat akrab, terutama ada satu kampung namanya Kampung Mosso. Kampung Mosso ini terletak di perbatasan PNJ, atau Papua Nugini, jadi orang di sana bisa keluar masuk. Tapi dengan catatan mempunyai kartu lintas batas. Untuk orang Indonesia itu dikenal dengan kartu merah, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia atau listrik Muaratami. Kemudian untuk Papua Nugini, atau PNJ itu dikenal dengan istilah kartu kuning. Nah, kalau kita melihat dari pencitraan sebenarnya, itu gerbang di Kampung Mosso itu lebih megah ketimbang di Papua Nugini. Memang beberapa orang-orang Papua Nugini, misalnya, yang ketika datang di Indonesia itu menganggap bahwa tempat-tempat berbelanja atau tempat membeli apapun itu sangat baik di Papua Nugini. Di apa maksudnya di Indonesia? Karena pertama harga-harga murah. Yang kedua, siklus ekonomi juga di sana bagus untuk orang PNJ. Nah, di sana di perbatasan itu ada namanya pasar hutung. Nah, ini tiap hari ramai dikunjungi orang-orang PNJ. Utamanya pada hari pasar itu selasa dan kamis. Sementara orang-orang Indonesia itu ketika ke PNJ itu dia kebanyakan lebih sifatnya berkunjung ke keluarga mereka. Nah, relasi juga, relasi kekerabatan orang PNJ dengan orang Papua itu sangat akrab, terutama di Kampung Mosso. Jadi, orang-orang Mosso itu ada setiap dalam seminggu, sepekan itu pasti bermalam ke PNJ. Begitupun sebaliknya orang-orang PNJ sering bermalam di Kampung Mosso. Karena memang ada relasi kerabat dan relasi keluarga. Memang secara sejarah atau secara istoritas, memang perbatasan itu susah lagi dihilangkan. Cuma yang membedakan adalah status keluarga negara mereka. Kuatnya relasi kebangsaan di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ini juga terlihat saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di mana orang-orang Papua Nugini selalu hadir. Bahkan sebelumnya, upacara 17 Agustusan selalu menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Pijin. Nah, yang menarik juga menurut saya setemukan di kantor distrik Moratami di sana, setiap tanggal 17 Agustus itu diundang orang-orang PNJ untuk menghadiri pacara bendera. Ini menurut saya menarik. Karena kenapa? Dulu, 4 tahun yang lalu itu bahkan bahasa yang digunakan ketika pacar itu ada dua. Bahasa Indonesia dan Bahasa Pijin. Nah, Pijin ini adalah Bahasa Inggris versi PNJ. Jadi ucapannya dibaca dia, dibaca. Jadi bukan seperti Inggris yang umumnya, tapi Inggris Pijin. Nah, komunikasi orang di distrik Moratami, utamanya di kampung Mosso yang berdekatan dengan PNJ, PNJ itu ada tiga. Bahasa Indonesia, Bahasa Mosso, dan Bahasa Pijin. Jadi mereka fasi dengan itu. Dan transaksi juga, transaksi ekonomi juga di sana, menurut beberapa orang-orang Bugis, yang di pasar Wutung itu kebanyakan dimuncul adalah orang Bugis. Bugis Maros, Bugis Palopo. Nah, mereka bilang bahwa kebanyakan barang-barang yang mereka jual itu habis dibeli oleh orang-orang PNJ. Memang untuk ukuran harga, harga-harga kita itu harga-harga barang cukup murah. Cukup murah, mata uang PNJ itu Kina. Satu Kina itu Rp4.000-an. Di sana, bahkan pernah ada suatu peristiwa, uang Kina habis. Maksudnya di negaranya habis uang Kina, karena ada semua di Indonesia. Nah, di sana juga di pasar itu, di pasar ketika transaksi ekonomi, mereka menerima dua mata uang, uang rupiah atau uang Kina. Nah, jadi tidak ada masalah. Ketika orang PNJ misalnya ingin membeli sesuatu, misalnya rokok, atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, para padang sana tidak mengharuskan, harus membayar uang rupiah. Nanti ketika itu dia menukar uang itu di mata.